Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom, ini dengan pendeta Rainer Schoenmann Pada saat ini kita akan sama-sama mernongkan tema pengucap syukur sejati Pengucap syukur sejati dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Kesepuluh orang kusta Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau Pengucap syukur sejati Tema besar dalam Injil Lukas, khususnya pasal 15 dan pasal 19 Adalah mengenai keselamatan Mulai dari perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, ana yang hilang di pasal 15 Sampai puncaknya di pasal 19 Mengenai Sakeus ditekankan pasal 19 ayat 10 Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang Tuhan Yesus datang dalam misi SAR, search and rescue Misi penyelamatan, mereka yang berdosa, terpinggirkan, yang dikucilkan, yang dihina Yang dianggap tanpa pengharapan, tetapi yang bersedia menerimanya Inilah berita indah kabar baik Untuk setiap orang ada harapan untuk memperoleh keselamatan Jika datang dan percaya kepada Yesus Hal ini berlaku sampai masa kini Separah apapun keadaan kita Ada harapan dan kepastian keselamatan Jika kita datang kepada Yesus Inilah inti berita Injil Peristiwa dalam Lukas 17 Mengenai pengucap syukur yang sejati ini Juga berkaitan dengan keselamatan Sikap mengucap syukur adalah tanda kesungguhan seseorang Dan berimannya seseorang kepada Yesus Ketika Bapak Reformasi Martin Luther ditanya Apa yang paling penting dalam kehidupan gereja Dalam etika dan dalam liturgika Martin Luther menjawab Satu orang yang disembuhkan dan kembali kepada Yesus Dan bersyukur serta menyembahnya Sikap bersyukur memiliki keterkaitan yang sangat erat Dengan iman percaya Ketaatan dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Yaitu tujuan penyembahan yang benar Karena Yesuslah sumber keselamatan Dan semua ini berkaitan dengan keselamatan yang nampak dalam ayat 19 Imanmu telah menyelamatkan engkau Iman yang percaya Iman yang bersyukur Iman yang menyembah Tema kita pengucap syukur sejati Sikap bersyukur adalah cerminan hati yang terdalam Memiliki dampak yang sangat besar Terhadap pola berpikir Sikap dan tindakan Dalam kehidupan sehari-hari Dan dalam sikap terhadap sesama kita Dan juga dalam pelayanan Sangat penting bahwa kita mensyukuri Segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita Kita boleh menikmati pemberian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita Tetapi yang paling utama adalah Mensyukuri keselamatan Sebagai sesuatu yang jauh lebih besar nilainya Dan yang bersifat kekal Ada tujuh kebenaran teologis atau kebenaran rohani di sini Ada tujuh prinsip yang perlu kita perhatikan Dari teks di sini Yang pertama adalah Berharap kepada kesembuhan keselamatan Hanya dari Yesus Berharap kepada kesembuhan keselamatan Hanya dari Yesus Ayat 11 sampai ayat 13 Dalam peristiwa ini digambarkan Yesus melintasi daerah perbatasan Galilea dan Samaria Orang-orang Samaria dianggap najis Dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi Tetapi anugrah Belas kasingan Yesus juga berlaku bagi mereka Juga orang Samaria yang baik hati Di Lukas pasal 10 Dijadikan teladan oleh Yesus Dan berarti bahwa anugrah Allah Juga berlaku bagi mereka Dikatakan bahwa ada 10 orang yang sakit kusta Yang mendatangi Yesus Tetapi menjaga jarak Mereka tahu diri Dan menjaga jarak Karena penyakit kusta adalah penyakit Yang mengerikan dan menular Karena bagian-bagian tubuh kilangan rasa Dan secara perlahan Lepas satu persatu Sangat mengerikan Sungguh penyakit yang parah Apalagi terkucil Dari keluarga dan masyarakat Bagi orang Samaria Bahkan dia dipinggirkan Ganda Dobel Sebagai orang Samaria Plus Sebagai orang yang sakit kusta Sungguh suatu penderitaan Yang besar Mereka sadar Mereka orang yang najis Mereka orang yang kotor Mereka tidak mempunyai harga diri lagi Berada di titik nadir Yang terendah dalam kehidupan Sehingga mereka Dalam keputus asaan Mereka mendatangi Yesus Sebagai sumber kesembuhan Dan keselamatan Mereka rupanya Telah mendengar Tentang pengajaran Dan kuasa Yesus Sehingga mereka mengakui Keilahian Yesus Dengan berseru Guru Kasihanilah kami Rupanya Dengan suara Serak-serak Sekuat tenaga Karena orang sakit kusta Biasanya suaranya Telah menjadi lemah Mereka berusaha Berteriak dengan Sekuat tenaga Kasihanilah kami Bukan hanya Karena soal penyakit mereka Tapi juga keberadaan mereka Secara keseluruhan Dan inilah pengakuan Iman percaya Yang terdalam Yesus sebagai Sumber kesembuhan Dan sumber Keselamatan Dalam liturgi gereja Ada ungkapan Eleo Artinya Kasihani kami Yang masuk dalam Bagian pengakuan dosa Karena kasihani kami Termasuk keberdosaan kami Jadi bukan hanya Soal kesembuhan Soal keselamatan Keberadaan kita Yang membutuhkan Keselamatan dari Yesus Hanya orang yang tahu diri Yang mengakui Dirinya kotor Dirinya najis Dan sungguh berada Di titik nadir kehidupan Dan putus asa Dan berserah Serta hanya berharap Kepada Yesus saja Untuk keselamatan Dan kesembuhan Akan memperoleh Keselamatan Hanya dia yang mengatakan Tuhan Yesus Kasihani aku Sebagai orang berdosa Orang yang memerlukan Keselamatan daripadamu Pemulihan daripadamu Kesembuhan daripadamu Pengharapan daripadamu Hanya dialah Yang akan memperoleh Pembaharuan Dan keselamatan Hanya orang yang Sungguh mengalami ini Akan menjadi Pengucap syukur Yang benar Yang sejati Yang selalu kagum Heran Bersyukur Memuji Anugerah Keselamatan Yesus Yang begitu dasyat Yang berbelas Kasihan Mengampuni dosa Dan memberikan Kepastian Pengharapan Kehidupan Kekal Jika kita Ada pada Titik nadir Bersyukurlah Karena itulah Titik balik Untuk datang Kepada Tuhan Yesus Maukah kita Mengambil Keputusan Berharap Kesembuhan Dan keselamatan Hanya Dari Tuhan Yesus Saat kita berserah Tuhan Yesus Akan bertindak Yang kedua Kepedulian Dan pelayanan Yesus Kepada Yang terpinggirkan Kepedulian Dan pelayanan Yesus Kepada Yang terpinggirkan Ayat 14a Dalam seluruh Injil Luka Sangat jelas Bahwa prioritas Pelayanan Yesus Adalah kepada Orang-orang yang Tersisihkan Yang terpinggirkan Orang berdosa Mereka yang Membutuhkan Pertolongan Yesus memberikan Contoh yang jelas Kepada semua Muridnya Bagi gereja Sepanjang zaman Fokus gereja Adalah kepada Pelayanan Bagi mereka Yang terpinggirkan Yang membutuhkan Pertolongan Pada orang miskin Jelas juga Bagi orang yang Berada Orang kaya Atau orang yang Telah percaya Untuk bertumbuh Tetapi selalu Harus mencari Yang terhilang Mencari yang Tersisih Mencari yang Terpinggirkan Melayani mereka Yang miskin Dan membutuhkan Pertolongan Itulah tugas gereja Bahkan sosial diakonia Bukan sesuatu Yang sampingan Bukan cadangan Pelayanan gereja Tapi utama Dari gereja Yaitu Kepedulian Pada mereka Yang terpinggirkan Sudahkah ini Menjadi contoh Teladan bagi kita Dalam jemaat-jemaat kita Sudahkah kita Lakukan sungguh-sungguh Pelayanan Mencari mereka Yang terpinggirkan Peduli pada mereka Yang tersisihkan Ini juga berarti Mencari Dan melayani Semua orang Tidak boleh ada Rasisme Tidak boleh ada Pilih-pilih kasih Tapi sungguh-sungguh Seperti Yesus Yang mengasihi Semua orang Yesus yang memandang Semua orang sama Dengan pandangan Yang penuh kasih Kita pun dipanggil Untuk memandang Orang lain Melihat orang lain Melayani orang lain Lepas daripada Sukunya Agamanya Bangsanya Dan melihatnya Dan melayaninya Dengan kasih Yang dari Yesus sendiri Kita telah menerima Kasih Yesus Dan kasih yang telah Kita terima ini Haruslah kita teruskan Pada semua orang Dari semua suku Dan semua golongan Yang ketiga adalah Kuasa ilahi Penyembuhan Yesus Kuasa ilahi Penyembuhan Yesus Ayat 14b Disini sangat Kualitekankan Keilahian Yesus Yang dalam firmannya Dengan satu perintah Kemudian membawa Kesembuhan yang luar biasa Inilah bukti Keilahian Yesus Satu kata Satu firman Satu perkataan firmannya Yang membawa Penyembuhan Bagi bukti Keilahian Yesus Dan kuasa firman Yesus ini Juga sama Dengan kuasa firman Dabar Pada saat penciptaan Dalam kejadian Pasal 1 Pada mulanya Adalah firman Yang juga dikatakan Dalam logos Dabar Dan Yohanes 1 S1 Pada mulanya Adalah firman Dan firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Yesus dapat dipercayai Dapat diimani Karena dialah Allah Sejati Dan pribadi Setelah kuasanya Membuktikan Bahwa dia Sungguh-sungguh berkuasa Firmannya berkuasa Membawa kesembuhan Membawa penciptaan baru Membawa kepada pemulihan Dengan demikian Kita boleh Mempercayainya Luar biasa Jadi iman yang benar Adalah percaya Hanya kepada Yesus Tidak ada yang seperti Yesus Yesus tidak tertandingi Pribadinya dan firmannya Itulah yang utama Karena dialah Allah sendiri Karena dialah pencipta dunia Dan dia yang mengatur dunia ini Sekaligus dia berkuasa Atas segala jenis penyakit Segala jenis situasi Kehidupan manusia Atas alam semesta Atas dosa Atas iblis Atas maut Apakah kita sungguh-sungguh Percaya kepada Yesus Apakah kita sungguh-sungguh Telah berserah kepada dia Ataukah kita masih percaya Kuasa-kuasa lain Buatlah keputusan Aku hanya mau berserah Dan percaya kepada Yesus Mengandalkan kuasa penyembuhannya Kuasa keselamatannya Bahwa kita tahu bahwa dalam dia Ada segala sesuatu Ada damai sejahtera Ada pemulihan Ada pembaharuan Apapun keadaan kita Pada Yesus Kita pada alamat yang benar Yang keempat Iman percaya Dalam ketaatan kepada Yesus Meskipun tidak mengerti Iman percaya Dalam ketaatan kepada Yesus Meskipun tidak mengerti Ayat 14C Disini digambarkan bahwa Hal iman Bukan sekedar Hanya hal yang teori Bukan Tapi sungguh-sungguh praktis Harus ada langkah iman yang nyata Ada ketaatan yang nyata Baru kita bisa mengalaminya Disini Yesus memerintahkan Kepada 10 orang yang sakit kusta itu Untuk pergi Dan menunjukkan diri mereka Di hadapan para imam Yesus meminta Sebuah langkah iman Dari mereka Kesepuluh orang kusta ini Tidak mengerti Tetapi mereka sungguh-sungguh Beriman Dan mereka kemudian Bahkan demikian Beriman Sehingga mereka nekat Memasuki daerah Yang sebenarnya Terlarang bagi mereka Tapi mereka sungguh-sungguh Beriman Dan fokus Hanya kepada perkataan Yesus Mereka tahu Yesus ilahi Yesus mampu menyembuhkan Dan mereka percaya Itulah iman percaya yang sejati Yesus tidak menyentuh mereka Tetapi hanya dengan perkataan saja Kemudian mereka pergi Dan menunjukkan diri mereka Kepada para imam Itulah yang utama Mempercayai perkataan Yesus Dalam segala hal Dalam kehidupan kita Percaya akan perkataan Yesus Untuk pembaharuan kita Untuk keselamatan kita Apapun situasi kita Meskipun kita mungkin Malami penderitaan yang luar biasa Situasi yang sulit Percaya Bahwa janji Tuhan Keselamatannya Kebaikannya Akan kekal selama-lamanya Mengikuti kita Apapun keadaan kita Meskipun rasio kita Otak kita Berbicara tidak masuk akal Tetapi percaya Kepada perkataan Yesus yang ilahi Tidak percaya kepada kata orang Atau suara hati Atau meragukan Yesus Tapi sungguh-sungguh percaya Kepada suara perkataan Yesus Aku mengasihimu Aku menyertaimu Aku menyelamatkanmu Dan ini berlaku Untuk semua aspek kehidupan kita Semua perintah Yesus Baik dan berguna Dan membawa berkat Untuk kehidupan sehari-hari Dan khususnya membawa juga Untuk kehidupan kekal Dan perintah Yesus disini Untuk pergi kepada para imam Adalah ujian iman Dan ketaatan Dan mereka Sepuluh-sepuluhnya Mereka lulus Mereka pergi Dan mereka menunjukkan diri mereka Kepada para imam Dan dalam perjalanan kesana Terjadilah mujizat yang luar biasa Penyakit kusta yang adalah Tanda kematian Disembuhkan Menjadi kehidupan Dari kematian Sel-sel yang mati Menjadi sel-sel yang hidup kembali Di tengah jalan Semua jaringan tubuh Mereka tumbuh sehat kembali Luar biasa Sebuah mujizat Yang mahadasyat Mereka dinyatakan Sembuh total Oleh para imam Dibait Allah Yang menyaksikan Kesembuhan Pemulihan mereka Maukah kita sungguh-sungguh Beriman percaya Dan taat kepada Perintah Yesus Meskipun kita tidak mengerti Meskipun kelihatannya Tidak masuk akal Percaya pada perkataan Yesus Pada firman Tuhan Yesus Selama kita tidak melakukan Apa yang Yesus katakan Kita tidak pernah akan mengalami Pembaharuan Pemulihan Keselamatan Penyembuhan Kita harus taat Dan sungguh-sungguh melakukan Apa yang Yesus katakan Maka dia akan bertindak Maukah kita katakan Tuhan Yesus Aku mau percaya Aku mau taat Dalam situasi kehidupan saya Saat ini untuk selamanya Apapun yang terjadi Apapun rencanamu Apapun kehendakmu Aku percaya Bahwa apa yang kau katakan Baik bagi saya Apa yang kau lakukan Bagi saya Baik bagi saya Dan kau memiliki rencana Yang indah Yang sempurna bagi saya Yang kelima Pengucap syukur yang sejati Menyembah sang pemberi Dan bukan hanya Menerima pemberiannya Pengucap syukur sejati Menyembah sang pemberi Dan bukan hanya Menerima pemberiannya saja Ayat 15 Sampai ayat 18 Digambarkan kemudian Bahwa dari 10 orang kusta Itu yang telah disembuhkan Hanya satu yang kembali Dan kemudian datang Bersyukur Tersungkur Dan menyembah Yesus Hanya satu Yang sungguh-sungguh sadar Dan kembali Sumber penyembuhan Sumber keselamatan Yaitu Tuhan Yesus Dalam sikap syukur Malahan Orang Samaria disini Katakan Bahwa dialah yang mengerti Kebenaran Atau prinsip rohani Pentingnya bersyukur Dan kemudian menjadi teladan Untuk orang percaya Sepanjang zaman Orang Samaria itu sadar Bahwa Yesuslah sumber Kesembuhannya Bukan baik Allah Bukan para imamlah penyembuhnya Juga di masa kini Bukan gereja penyembuh kita Bukan para hamba Tuhan Penyembuh kita Tetapi Yesus Dan hanya Yesus Sumbernya jelas Hanya Yesus Bersyukur kepada Pemberi kesembuhan Dan keselamatan Bukan hanya mau Pemberiannya saja Hanya mau menerima Pemberiannya saja Tapi sungguh-sungguh bersyukur Dan menyembah si pemberi Yaitu Tuhan Yesus Hal ini menjadi sangat jelas Dimana Yesus memberikan Tiga pertanyaan Bukankah sepuluh Dimanakah yang sembilan Tidak adakah yang kembali Untuk memuliakan Allah Tuhan Yesus dengan sangat-sangat jelas Dan tegas Menekankan Pentingnya mengucap syukur Dan memuliakan Allah Atas pemberiannya Penekanan disini Bukan bahwa sembilan orang lainnya Tidak punya iman Atau kurang iman Bukan Tetapi penekanannya adalah Bahwa iman mereka Tidaklah lengkap Tidak komplit Tidak utuh Tanpa mengucap syukur Dan tanpa menyembah Iman yang komplit Yang utuh Lengkap Hanyalah Kalau kita menyembah Tuhan Mengucap syukur kepadanya Adalah penting Untuk mengungkapkan Syukur kita Penyembahan kita secara nyata Kepada Allah Sejauh mana kita sungguh bersyukur Atas pemberian-pemberian Tuhan Dalam kehidupan kita Apakah kita Lebih cenderung Menerima pemberiannya Berkatnya Tapi lupa bersyukur Atau acuh Tak acuh Kepada Tuhan Dan kurang bersyukur Malah kita mau Supaya Tuhan Yesus Ikut kita Dan bukan supaya kita Ikut Yesus Kita mau berkatnya Tetapi mau mengatur Kehidupan kita sendiri Sekali lagi Semua iman percaya kita Tidak lengkap Tanpa syukur Dan memuliakan Yesus Maukah kita sungguh-sungguh Minta ampun Pada Tuhan Yesus Dan belajar Untuk bersyukur Yang keenam Pengucap syukur Sejati Diberikan keselamatan Pengucap syukur Sejati Diberikan keselamatan Ayat 19 Iman Iman syukur Dan penyembahan Adalah sebuah kesatuan Disini Yesus Kemudian memberikan Lebih daripada Apa yang diminta Bukan hanya sekedar Kesembuhan Tapi keselamatan Kata Sesokian disini Berkaitan dengan Keselamatan Bukan hanya sekedar Kesembuhan Membersihkan Mentahirkan Tetapi Menyelamatkan Keselamatan Itulah kebutuhan Yang paling utama Di atas segala Kebutuhan yang lain Dan yang berlaku Kekal Yesus menekankan Keilahiannya Dengan menjamin Keselamatan Karena dia adalah Allah Dia dapat menjamin Keselamatan kehidupan Kekal Hanya dia yang Mendengar perkataan Yesus Menyembah Yesus Dan mengikuti Yesus Diberikan kesembuhan Dan keselamatan Kuasa lain Bisa menyembuhkan Tetapi tidak bisa Menyelamatkan Jangan percaya Kuasa-kuasa lain Meskipun Kelihatannya hebat Berkuasa Tetapi menyesatkan Menipu Dan tidak bisa Memberikan Keselamatan Hanya Yesus Yang bisa memberikan Keselamatan Puji Tuhan Buatlah keputusan Untuk tidak mau Mengikuti kuasa yang lain Mari sama-sama kita Sungguh-sungguh bersyukur Atas anugerah Keselamatan Yang Tuhan berikan Orang lain Cari keselamatan Setengah mati Tapi Tuhan telah Memberikan keselamatan Kepada kita Mari sama-sama kita Menyukuri Keselamatan anugerah Yang telah Dia berikan Kepada kita Yang terakhir Yang ketujuh Cara singkat Pengucap syukur Yang benar Memberitakan Keselamatan Dan melayani Orang lain Inilah tugas kita Yaitu Kita mengucap syukur Dan kemudian kita Memberitakan Keselamatan Dan juga melayani Orang lain Hanya orang yang Hanya orang yang sadar Keperdosaan dirinya sendiri Dan ketidakmampuan dirinya Yang mengandalkan Tuhan Yang bukan mengandalkan ilmu Bukan mengandalkan gelar Tapi sungguh-sungguh percaya Dan berserah Pada Tuhan Yesus Dalam sikap syukur Dapat memberitakan Kabar baik Keselamatan Dan melayani Dengan penuh kasih Hanya kalau kita Telah mengalaminya Dan telah bersyukur Kita bisa melayani Orang lain Dengan penuh kasih Kita bersifat asli Bersifat otentis Bukan dibuat-buat Tapi asli Sudah alami sendiri Sehingga orang lain Bisa mengalami Pemulihan Keselamatan Dari Tuhan Yesus Mari sama-sama kita Mengucap syukur Pada Yesus Tersungguh-sungguh Datang kepada dia Bersyukur atas Keselamatan Yang telah dia berikan Dan kita sungguh-sungguh Memberitakan Keselamatan Kepada orang lain Sebagai syukur kita Bahwa Tuhan telah Menyelamatkan kita Sebagai syukur Kita membawa Berita keselamatan Pada orang lain Dan juga kita melayani Orang lain Mereka yang terpinggirkan Mereka membutuhkan Pertolongan Mereka yang membutuhkan Pendampingan kita Kita layani Dengan penuh kasih Sepenuh hati Mari sama-sama kita Menjadi Pengucap Syukur Sejati Kiranya Tuhan Memberkati Dan menyertai Kita Semua Amin